Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan saya Yadna Supply Hadi kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat isi presentasi PowerPoint yang indah dan memukau untuk promosi jualan di Instagram buat teman-teman yang sedang punya bisnis online ikuti tutorialnya ya dari awal sampai akhir saya akan bagikan template PowerPoint secara gratis saya tahu untuk membuat dan mendesain satu template Instagram itu cukup menguras waktu tenaga dan pikiran sekarang saya bantu teman-teman untuk membuat template promosi Instagram yang keren dan memukau supaya teman-teman tidak harus membuang waktu tenaga dan pikiran lagi saya desain untuk produk teman-teman dengan resolusi yang tinggi ya ikuti tutorialnya bagaimana menggantinya supaya bisa disesuaikan dengan produk teman-teman kita langsung aja ke TKP Oke ini ada lima slide sudah saya siapkan dalam template ini ini slide kedua ketiga keempat dan kelima tentunya ini nanti teman-teman bisa sesuaikan baik gambar teks maupun warnanya dengan produk teman-teman untuk slide yang pertama kita akan ganti dulu backgroundnya ya warna background tinggal klik di tempat yang kosong klik kanan kemudian kita format background backgroundnya disini saya menggunakan gradient fill ini ya kemudian dua warna ini merah dan merah tua untuk mengganti warna background ini teman-teman ada dua warna ya gradient sebelah kiri sebelah kanan kalau teman-teman mau ganti silahkan ganti sesuaikan dengan trademark dari masing-masing produk ya saya contohkan yang biru ini Oke sebelah kanannya saya ganti dengan biru tua misalnya seperti ini kalau teman-teman menggantinya caranya seperti ini ya mudah Oke saya kembalikan dulu ya saya pakai merah saja kemudian di sebelah pojok kanan atas ini ada hiasan ya teman-teman ini saya buat nah cara membuat ini gampang ya teman-teman caranya seperti ini saya dari set bentuk kotak ya kemudian teman-teman tinggal kita klik kanan disini tinggal muncul edit point maka disini ya seperti ini Oke kira-kira seperti itu yang ini kita klik kanan titik yang ini jadi smooth ya smooth point ya kira-kira seperti ini tinggal rapihkan saja kalau teman-teman ada yang tanya bagaimana membuatnya seperti tadi kemudian ini warnanya pakai solid film film kalau teman-teman mau ganti dengan warna yang lain silahkan ya seperti ini Oke yang bawah juga sama ya ada dua ini dua hiasan nih bentuknya bisa kuning muda dan ini kita kasih warna kuning yang agak tua kita kasih yang kuning muda seperti ini misalnya mau diganti dengan biru dan yang ini kita ganti dengan biru dulu kemudian cara mencari warna yang lebih tua ini sama-sama biru tinggal kita pakai more color kita turunkan ini ya Oke seperti ini maka kita dapat warna yang lebih tua ya seperti itu aja ganti warna ya saya kembalikan dulu sama itu sini juga ada hiasan saya buat ya teman-teman mau ganti silahkan ya seperti itu Oke cara mengganti warna sudah kemudian ini ada hiasan ini nggak ada warnanya dia hanya outline nah cara mengganti nah disini filmnya novel tetapi sini ada lain dan sini ada solid lain warnanya silahkan teman-teman ganti ya seperti ini ini menggantinya di warna lainnya warna warna garisnya tuh pakai solid lain sini warnanya silahkan ya disesuaikan warna seperti itu oke nah khusus yang ini ini saya buat lainnya putus-putus ya titik-titik nah disini saya pilih tipe ya tipe garisnya seperti ini teman-teman mau ganti seperti apa silahkan ya seperti ini ya saya pakai yang ini saja ya oke seperti itu jadi mudah sekali ya teman-teman nah satu hal yang penting nah ini produk teman-teman ya teman-teman harus menyiapkan foto produk dengan backgroundnya yang kontras dengan foto produknya saya contohkan seperti ini insert oke saya contohkan yang ini ya ya ini umpamanya foto produk teman-teman ya yang baru ya oke saya akan hilangkan backgroundnya untuk menghilangkan backgroundnya kita ke menu format kemudian disini ada remove background ya nah seperti ini ditandai warna ungu yang akan kita hilangkan kenapa saya bilang tadi harus kontras ya antara foto produk dengan backgroundnya dan backgroundnya kalau bisa jangan terlalu rame ya seperti saya tadi warnanya hitam aja supaya kita mudah untuk menghilangkan backgroundnya karena di powerpoint ini untuk mengolah gambar hanya perintah yang sangat sederhana sekali ya nggak jadi kalau belakangnya ini ribet ya itu agak susah kita dan lama untuk menghilangkan backgroundnya oke kalau dirasa udah cukup kita tinggal ini keep change ya sekarang kita lihat ya ini sudah hilang backgroundnya oke seperti itu kita sesuaikan ukurannya misalkan sebesar ini ya nah nah sekarang kita akan mengganti di gambar di template saya dengan gambar produk teman-teman seperti ini misalnya oke saya tunjukkan dulu bahwa di slide ini sudah saya kasih animasi semua ya seperti ini teman-teman seperti ini nah ini banyak animasinya sebentar kita akan belajar sedikit tentang animasinya nah jadi teman-teman supaya tidak repot lagi membuat animasi yang baru caranya tinggal copykan saja animasi yang ada di gambar saya ini ke foto produk untuk teman-teman yang sudah kita siapkan tadi ini caranya gampang ya tinggal kita ke menu animation kemudian animation painter disini ada ya animation painter ini klik ya ya oke tadi klik dulu ya yang mau di copy animasinya kemudian animation painter kita klik dan kita pastikan ke gambar ini oke sekarang kita lihat gambar ini sudah ada animasinya ya kita lihat ya saya geser dulu keluar kita ganti ya disini posisinya kita coba ya nah seperti itu ya teman-teman jadi ini sudah ada animasinya dan animasinya tadi hanya meng copy dari sini oke oke ya saya kembalikan lagi gambarnya seperti ini oke ya nah sekarang kita belajar membuat animasi ya ya teman-teman ini saya contohkan jadi disini di slide ini sudah banyak sekali animasi ya ya teman-teman mungkin bingung tapi nggak perlu bingung ya kalau mau tinggal pakai aja silahkan animasi yang saya buat ini tinggal pakai saja nih seperti apa saya membuat sebuah animasi di dalam gambar ini oke saya contohkan begini ya dalam sebuah objek ini teman-teman bisa membuat lebih dari satu animasi diterapkan ya contoh seperti ini pertama misalnya saya pakai play in ya jadi objek ini masuk dari bawah misalnya seperti itu kemudian disini kita tinggal atur on click misalnya seperti itu darasinya teman-teman sesuaikan saja mau satu detik mau setengah detik ya seperti itu nah kemudian teman-teman masih di objek ini di gambar ini teman-teman bisa membuat animasi yang berikutnya misalnya nah setelah masuk kita mau putar nih jadi kita pakai spin ya oke seperti itu stop kita with previous kemudian kita atur dia berputar itu setelah masuk jadi masuk dulu kemudian dia berputar maka delaynya kita mundurkan setengah detik karena durasi untuk masuknya setengah detik ketika sudah masuk baru kita putar ya spin seperti itu contohkan masuk kemudian berputar ya seperti itu dan masih di objek ini teman-teman bisa lagi untuk keluar ya misalnya ini play out ya seperti ini oke seperti itu ini keluarnya kemudian kita startnya with previous terus durasinya setengah detik dan kita tempatkan keluar ini setelah selesai berputar maka kita lihat disini ini timingnya ya waktunya delaynya 2 menit 50 detik ya apa 2 detik 2,5 detik sorry oke kita masuk berputar kemudian dia akan keluar nah seperti itu proses pemberian animasi untuk gambar ya oke jadi kenapa disini animasinya banyak sekali teman-teman bisa tinggal pakai atau kalau mau buat sendiri prosesnya seperti tadi oke ya kita mudah aja ini sama untuk di slide yang kedua teman-teman bisa mengganti background ya sesuaikan dengan background teman-teman ini ganti warna ya produk tinggal insert saja seperti tadi insert picture kemudian teman-teman ya ya seperti ini tinggal remove background oke sesuaikan nanti jangan lupa ya copykan animasinya oke seperti ini ya tinggal ini copykan animasinya kita ke menu animasi animation painter kita pastikan disini maka ini sudah punya animasi produk teman-teman lanjut di sini ada text silahkan textnya diganti ya ini juga diganti saja untuk warna text ya gampang saja disini ada ya ini warna text oke terus ini jenis text ya jenis fontnya silahkan teman-teman sesuaikan dengan yang ada di kumpul masing-masing aja ukurannya juga nanti sesuaikan ya besar kecilnya seperti ini oke ya seperti itu ini hiasan tinggal ganti warna ya ya seperti itu ini outline-nya saja yang diganti ya garisnya tidak perlu pakai fill garisnya tinggal diganti warnanya sesuaikan seperti ini udah ya oke dan ini juga semua sudah ada animasinya teman-teman tinggal pakai saja animasi yang saya buatkan kalau teman-teman mau nambahi lagi silahkan caranya seperti tadi kita lanjut di slide yang ketiga sama ya yang ketiga oke nah seperti ini buat teman-teman ya kalau ada text yang kurang tinggal saran saya sih tinggal copy paste saja ya copy paste dan ini otomatis ada animasinya ya ya kalau kita meng copy paste dari template yang saya buatkan ini sudah ada animasinya misalnya ada text yang kurang ya tinggal teman-teman copy paste seperti ini misalkan ini teleponnya ada dua ya tinggal ganti saja ya seperti itu misalnya nih ya oke teman-teman jadi ini sudah otomatis ada animasinya ya silahkan text yang mana aja tinggal copy paste copy paste aja ini selanjutnya slide yang keempat teman-teman tinggal mengganti text ya warna background ini sama fotonya seperti biasa dan itu mudah sekali sudah saya contohkan ini slide yang kelima oke sama prosesnya oh ya teman-teman ini kelebihan kita buat desain dengan powerpoint saya sampaikan bahwa ini bisa kita bisa bisa kita jadikan gambar maupun video ya yang akan kita buat nanti adalah kita menjadi gambar untuk posting di media sosial maupun video ya saya contohkan untuk membuat jadi gambar dulu ya kita formatnya jpeg ini caranya tinggal file kemudian save as ya pilih folder tempat penyimpanan kemudian teman-teman kasih nama dan disini jpeg nya kita pilih jpeg oke save kita pilih all slide maka kita sudah punya 5 slide ya saya akan tunjukkan nah ini desain template kita sekarang sudah jadi 5 buah gambar yang siap kita upload ke media sosial instagram facebook maupun WA status ya teman-teman jadi sekali desain kita bisa memperoleh 5 slide ya 5 gambar ini kemudian kita juga dapatkan videonya oke untuk video apabila teman-teman mau mengasih sound yang di belakangnya musik atau ilustrasi musik ya seperti itu caranya mudah tinggal ke menu insert disini audio pilih audio on my pc dan kita pilih oke nah ini sudah ada audionya ya gambar ini kemudian aktifkan play in background ya kita aktifkan play in background supaya audionya ini akan di jalankan pada saat kita nanti mengexport menjadi video dari slide pertama sampai slide yang terakhir oke kita export tinggal file export kita jadikan create a video jadilah video oke kita kasih 0-0 saja create video dan kita pilih file apa folder tempat kita menyimpan tinggal kita save dan tunggu sebentar kita sudah jadi video video oke sekian semoga ini dapat membantu teman-teman yang sedang kesulitan untuk membuat template promosi baik di instagram cukup kita dengan powerpoint ya isi presentasi ini menjadi bahan untuk media promosi teman-teman di media sosialnya semoga jualannya laku terima kasih sudah menonton akhirnya semoga bermanfaat berbagi tak pernah rugi hidup harus jadi solusi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh